Terima kasih Salah satu, ulama Indonesia Salah satu ulama musantara yang dianggap sebagai salah satu figur penting Ulama yang penting di kota Mekah Al-Mukarram Beliau adalah sosok yang misterius Sosok yang belum pernah dikenal atau jarang dikenal Di dunia keilmuan nusantara Bahkan biografinya sangat jarang didapatkan Beliau sama sekali tidak terkenal Tetapi keilmuannya sangat luar biasa Keilmuannya sangat dikagumi Walaupun namanya hilang Namanya Sirna bersamaan dengan wafatnya beliau sekitar 80an tahun yang lalu Beliau adalah salah satu ulama yang berasal dari Indonesia Timur Yang bernama Jame' Ibn Abdir Rashid Al-Bughisi Beliau berasal dari suku Bugis yang sangat terkenal Sebuah suku yang menempati hampir seluruh wilayah Indonesia Tetapi tentunya Bugis berasal dari Sulawesi atau Sulawesi Selatan Jame' Ibn Abdir Rashid Al-Bughisi Al-Bughisi rahmatullahi ta'ala alaih Adalah salah seorang ulama Yang lahir Dari keluarga Yang penuh keilmuan Ayahnya yang bernama Abdul Rashid Adalah salah seorang ulama Salah seorang Ulama yang namanya Banyak menghiasi sanat-sanat riwayah keilmuan Yang ada di Nusantara Ayahnya Ayahnya Abdul Rashid Adalah salah seorang ulama Salah seorang ulama juga dari Bugis Makanya Syekh Jame' Rahmatullahi alaih Kemudian Tumbuh Dan besar Dari keluarga Yang penuh nuansa Yang agamis Dan wansak ilmu Syekh Jame' Al-Bughisi Berasal Dari Dongkalah Dari Dalam bahasa Arabnya Atau dalam literatur Arab Disebutkan Tempat asalnya Atau tempat lahirnya adalah di Danqalah Danqalah Kalau di Indonesia kan Bisa berarti Dongkalah Bisa berarti Donggalah Bisa berarti Dongkalah Kalau kita meneliti Dan meneliti lebih lanjut Kita akan mendapatkan bahwa Daerah di Indonesia yang Atau daerah di Sulawesi Yang Memiliki Nama Dongkalah Itu Berasal Terletak di Sulawesi Tengah Di dekat Kota Palu Kabupaten Dongkalah Tetapi Ketika kita meneliti Apakah ada Nama ulama Yang berasal dari Dongkalah Atau dari Dongkalah Kita jarang bisa Atau kita Tidak akan Menemukannya Kecuali mungkin Kalau ada Para peneliti Dari Indonesia Yang bisa meneliti Siapakah sebenarnya Jame' Bin Abdir Rashid Al-Bughis ini Meneliti Deretan ulama-ulama Yang berasal dari Sulawesi Selatan Atau deretan Ulama-ulama Yang berasal dari Sulawesi Tengah Apakah ada Nama Ada seorang ulama Yang bernama Jame' Ibnu Abdir Rashid Al-Bughisi Atau Tidak Apalagi Dalam literatur Arab Disebutkan bahwa Asal beliau Berasal dari Dongkalah Yang ada di Sulawesi Berasal dari Dongkalah Yang ada di Sulawesi Beliau lahir Pada tahun 1839 Masih Beliau lahir Pada tahun 1839 Masih Sangat Sekitar 180 tahun Yang lalu Atau 180 tahun Yang lalu Sudah sangat lama Beliau lahir Pada tanggal 29 Oktober 1839 Masih Di daerah Dongkalah Di daerah Dongkalah Dari keluarga Yang penuh Nuansa Keilmuan Dan agamis Karena Ayahnya Adalah seorang Ulama Yang bernama Abdul Rashid Yang bernama Abdul Rashid Nama Jame' Ibnu Abdul Rashid Al-Bughisi Adalah Nama Yang Jarang Terdengar Bahkan Namanya Hanya Terselip Dalam Dalam Sanat-sanat Riwayah Keilmuan Misalnya Beberapa Riwayah Keilmuan Buku-buku Atau Buku-buku Hadith Jame' Tirmidhi Sunan Ibnu Majah Sanat-sanat Riwayah Keilmuan Yang berasal Dari Indonesia Di dalamnya Terselip Nama Jame' Ibnu Abdul Rashid Al-Bughisi Dalam Literatur-literatur Indonesia Tampaknya Hampir Tidak ada Yang namanya Jame' Ibnu Abdul Rashid Al-Bughisi Tetapi dalam Literatur-literatur Arab Dalam Kitab Alamul Makhiyin Dalam Kitab Tashnif Al-Asma' Dalam Beberapa Literatur Yang ada Nazmud Duror Yang Buku-buku ini Memuat tentang Biografi Ulama-ulama Yang berkiprah Di kota Mekah Al-Mukarramah Kita mendapati Nama Jame' Ibnu Abdul Rashid Al-Bughisi Atau Biografi Beliau Tertira di sana Dengan Biografi Yang sangat singkat Dibandingkan Dengan ulama-ulama Yang lain Tetapi Walaupun begitu Nama beliau Tetap Dimasukkan Sebagai Deratan Ulama-ulama Kota Suci Mekah Al-Mukarramah Yang berasal Dari Nusantara Syekh Untuk menuntut Untuk menuntut Menuntut ilmu Agama Di hadapan Para ulama Kota Suci Mekah Atau Para ulama Masjid Al-Haram Di sana Di kota Mekah Beliau Kemudian Belajar Bermulazamah Pada Syekh Syed Ahmad Dahlan Terutama Dalam bidang Ilmu Fikih Faraid Dan Ilmu Hadith Bahkan Dikisahkan Bahawa Syekh Jamil Ibn Abdul Rashid Al-Bugisi Adalah Salah satu Murid Handan Murid Paling Paling Disayangi Oleh Syed Ahmad Dahlan Yang merupakan Mufti Mahzab Syafi'iyah Di kota Mekah Pada Pada Zaman Tersebut Syekh Jamil Ibn Abdul Rashid Al-Bugisi Rahmatullahi Alayih Juga Belajar Pada ulama-ulama Hebat Di kota Mekah Di antaranya Syekh Syed Syed Hussein Al-Habshi Syed Muhammad Amin Ridwan Al-Madani Al-Maliki Syekh Falih Az-Dohiri Al-Dohiri Al-Madani Orang Ahli Hadith Atau Muhadith Kota Madinah Yang Paling Populer Di Ira Mutakhirin Syekh Falih Al-Dohiri Al-Madani Juga Syekh Abdul Shakir Ibn Abdul Jalil Surabaya Di antara Guru Syekh Jami Al-Bugisi Adalah Salah Seorang Ulama Yang Bernama Abdul Shakir Ibn Abdul Jalil Surabaya Siapakah Syekh Abdul Shakir Ibn Abdul Jalil Surabaya Ini Tentunya Mungkin Biografi Beliau Sedikit Disebutkan InsyaAllah Pada kesempatan Pada kesempatan Berikutnya Setelah Beberapa Waktu Menimba Ilmu Di Kota Suci Kota Di Belasan Tahun Menimba Ilmu Di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah Syekh Jami Ibn Abdul Rashid Al-Bugisi Kemudian Dimasukkan Kedalam Tokoh Ulama Kota Mekah Artinya Beliau Menjadi Ulama Ketika Masih Berada Di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah Dan Beliau Ketika Di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah Beliau Sudah Mengajar Sudah Memiliki Para Murid Yang Handal Yang Beliau Ajar Di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah Kemudian Beliau Kembali Ke Indonesia Tidak Diketahui Secara Pasti Tanggal Atau Tahun Berapa Beliau Kembali Ke Indonesia Tetapi Tentunya Beliau Kembali Ke Indonesia Pada Usia Yang Tidak Lagi Mudah Pada Usia Mungkin 40 Tahun Ke Atas Atau Bahkan Bisa Saja Usianya Pada Usia 50 Tahun Ke Atas Kita Tidak Ketahu Secara Pasti Karena Tidak Ada Informasi Yang Sampai Kepada Kita Tentang Berita Ke Pulangannya Ke Indonesia Bahkan Kenapa Kita Menyebut Ulama Ini Sebagai Ulama Yang Misterius Karena Walaupun Usia Beliau Mencapai 103 Tahun Atau 106 Tahun Dalam Penanggalan Jiria Tetap Informasi Keberadaan Beliau Di Indonesia Itu Sangat Tidak Pernah Terdengar Apakah Beliau Dimanakah Daerah Beliau Menetap Di Indonesia Tidak Pernah Terdengar Dimanakah Beliau Wafat Tidak Pernah Terdengar Apakah Beliau Memiliki Murid Murid Hampir Sampai Sekarang Tidak Pernah Terdengar Tetapi Literatur Arab Menyebutkan Bahwa Menyebutkan Beliau Pulang Dan Balik Indonesia Beliau Pulang Dan Balik Balik Indonesia Ada pun Informasi Dan Kabar Tentang Keberadaannya Di Indonesia Maka itu Tidak Pernah Disebutkan Dalam Literatur Literatur Yang Yang Ada Usia Beliau Mencapai 103 Tahun Dalam Penanggalan Mas Syed Atau 106 Tahun Dalam Penanggalan Hijriah Suatu Usia Yang Sangat Panjang Dan Yang Kita Dapatkan Informasinya Cuma Bahwa Beliau Pulang Ke Indonesia Disana Beliau Mengajar Dan Diangkat Menjadi Salah Seorang Ulama Besar Tetapi Daerah Tempat Beliau Tinggal Ketika Pulang Ke Indonesia Atau Pesantren Yang Beliau Dirikan Atau Murid Murid Beliau Siapa Saja Ini Sama Sekali Kita Tidak Pernah Dapatkan Informasinya Allahu A'ala Beliau Wafat Pada Tahun 1942 Masih Beliau Wafat Sekitar Bulan Februari Pada Tahun 1942 Masih Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia Atau Tepatnya Pada Tahun 136 1361 Hijriah Dengan Usia Sekitar 106 Tahun Dalam Penanggalan Hijriah Itulah Biografi Singkat Dari Syekh Jamai Ibn Abdir Rashid Al-Buwisi Rahmatullahi Alayh Belum Sampai Sekarang Tidak Mendapatkan Daerah Manakah Beliau Hidup Dan Di daerah Manakah Beliau Wafat Sampai Sekarang Kita Tidak Mendapatkan Tentang Biografi Beliau Sebagaimana Kita Juga Tidak Mendapatkan Banyak Ulama Atau Informasi Keberadaan Banyak Ulama Yang Nama-nama Mereka Tertira Dalam Buku Biografi-biografi Ulama Kota Mekah Al-Muqar Sebab Itu Yang Mendengarkan Ceramah Ini Tentunya Atau Yang Mendengarkan Kajian Ini Selahkan Utamanya Yang Berada Salah Selatan Atau Selawesi Tengah Selahkan Mencari Siapakah Sebenarnya Syekh Jameh Ibn Abdir Rashid Al-Buwisi Kalau Seandainya Tidak Populer Dengan Nama Beliau Lalu Dengan Nama Apakah Beliau Populer Tentunya Di sana Pasti Ada Nama Nama Lain Karena Sebagian Ulama Rahmatullahi Alayhim Mereka Ketika Tiba Di Kota Mekah Memiliki Nama Yang Lain Ketika Pulang Ke Indonesia Mereka Juga Dikenal Dengan Nama Yang Lain Bukan Dengan Nama Yang Terkenal Atau Populer Di Kalangan Para Ulama Atau Para Guru Mereka Di Kota Suci Mekah Al-Mukarram Sebab Itu Kalau Ada Informasi Dari Pemerintah Sekalian Yang Mengetahui Siapa Sebenarnya Syed Jamit Ibnu Abdir Rashid Al-Bugisi Yang Berasal Di Donggala Yang Meninggal Pada Tahun 1942 Masehi Dengan Usia 106 Tahun Atau 103 Tahun Selahkan Di Informasikan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Kita Bisa Mengenangnya Sebagai Salah Seorang Ulama Yang Kapabel Di Bidangnya Dalam Bidang Fikir Juga Dalam Bidang Hadith Dan Faraih Demikian Semoga Bermanfaat Subhanakallah Mabihamdik Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wa Akhiru Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Wa Akhiru Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Wa Salillah Humma Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh